selamat menikmati 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 dan disini selamat menikmati selamat menikmati potongan mu'minin sukun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati muhajiri selamat menikmati juga selamat menikmati 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 saya baca dulu atau gimana kak ya boleh dibaca dulu mbak boleh selamat menikmati di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi saya berhenti jadi maksudnya gimana kalau di wakof jadi ukutnya ini ya berhenti tapi kalau dibaca bersambung ya jadi maka lebih biasa terus yamin zatal yamin zata ketemu alif terus yamin mim kasrah ketemu ya terus datanya lagi shimal mim fatha ketemu alif bakal buhung bahas itu fatha ketemu alif terus ro ro fatha ketemu alif terus bil wasid gak jadi adil sukun firoro firor itu ro fatha ketemu alif udah mungkin baik mbak terima kasih ya betul sekali untuk hukum-hukum matto bi-nya sudah tepat tadi oke terima kasih sekali lagi itu tadi untuk matto bi-i pada surah al-kahvi ayat 18 baiklah kita sekarang lanjut ke slide berikutnya padahal padahal tadi di awal sudah ada pembagian ya bahwasannya mat itu dibagi dua ada matto bi-i atau mat asli dan matfari untuk matto bi-i tadi sudah ada matanya memangnya sebenarnya matto bi-i ini menjadi dasar untuk mat-mat yang lain jadi matto bi-i tadi ada tiga hurufnya alif, waw, dan iya dengan keadaan apabila alif didahului oleh huruf hijayah berharokat fatha ada waw yang waw sukun didahului oleh huruf hijayah berharokat domah dan iya sukun yaitu huruf hijayah yang berharokat kasrah didahului oleh huruf huruf berharokat kasrah sebelum huruf hijayah sukunnya ada pun disini di matto bi-i tadi dibaca secara aslinya itu dua harokat panjangnya dan di matfari ini terdapat semacam bisa dibilang variasi atau turunan dari matto bi-i itu sendiri apabila matto bi-i tersebut bertemu dengan beberapa huruf setelahnya yang menjadikannya dia hukum mat yang ada di matfari ini ada pun untuk pertemuan kita penemuan hari ini kita akan bahas di mat wajib mutasil lalu ada mat jaismufasil dan mat aril desukun untuk matfari ini kita lanjut yang pertama disini ada mat wajib mutasil yang mana secara bahasa sesetadi ya mat itu artinya panjang kalau ada wajib yang berarti harus dan mutasil ini adalah yang bersambung maka dari itu dia dikatakan wajib bersambung bacanya jadi wajib mutasil sendiri lah matto bi-i apabila matto bi-i yang tadi yang sebelumnya bertemu dengan hamzah dalam satu kata maka panjangnya adalah dua setengah alif atau lima rokat kejadiannya itu apabila si matto bi-i yang sebelumnya yang tadi sudah dibahas bertemu dengan hamzah dan dia di satu kalimat yang sama kalimat ini maksudnya satu kata secara bahasa Arab satu kata yang sama seperti misalnya disini ada kalimat atau kata jah disini ada jim berharukat fatah dan setelahnya ada alif yang sebenarnya ini sudah menandakan adanya matto bi-i lalu disusul setelahnya ada huruf hamzah dan kata jah ini berada di satu kata yang sama maka kita harus membacanya panjang sepanjang lima rokat dan tidak boleh putus atau maksudnya wajib bersambung jadi tidak bisa dibaca berhenti di jah panjang sudah bisa harus sampai atau jika di wakuf ya alif hamzah sukun selanjutnya untuk bacaan sendiri lima rokat seperti ini bisa di mungkin ada dulu pernah ada semasa belajar ikhra atau belajar Quran di awal-awal itu menggunakan ketukan atau ya hitungan ketukan yang bisa serupa dengan detik lima detik begitu ada pun sebenarnya selain lima rokat dia ada beberapa pendapat mengatakan bisa empat juga yang penting disini ada konsisten dalam membacanya apabila sudah di ayat ini baca ini maka lima rokat terus sampai selesai ketika setiap kali bertemu dengan mati wajib mutas selain ini contohnya ada jah jadi bisa ada ada sekitar lima ketukan untuk membaca panjang baru ada liko liko ana ini liko ana dalam satu kata yang sama ada kof ya berharga kata fatha lalu ada huruf alif setelahnya berarti sudah menandakan ada kalau disusul dengan huruf hamzah bertemu dalam satu kata yang sama maka tidak bisa berhenti liko liko sedangkan dia berada di satu kata yang sama jadi harus dibaca liko lima rokat gitu kan liko ana gitu lalu ada disini juga ada nida 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 nidal nya dal fatha lalu ada alif setelahnya maka ada matobi disitu yang sebelumnya kita baca secara dua rokat panjang namun karena disusul selanya ada hamzah maka dibaca panjang dua setengah alif atau lima rokat nida bisa diperkirakan ada lima ketukan untuk panjang dal tersebut disini ada contoh lain misalnya disini ada surah alinvitor jadi makmim tersebut dibaca panjang karena dia berhukuman wajib mutas dibaca panjang lima rokat karena ada alif setelahnya ada matobi disitu setelahnya ada huruf hamzah as sama itu satu kata jadi tidak bisa dibaca kita memotong sampai mim itu tidak bisa maka dia dinyatakan disitu ada matobi bertemu hamzah dalam satu kata yang sama atau kalimat yang sama as sama itu satu kata yang sama disini ada lahum su amalihin su disini berarti ada matobi yang melibatkan tanda domah disinnya lalu ada waw sukun yang disambung selainnya ada huruf hamzah jadi su itu satu kata yang sama satu kalimat yang sama ada matobi dan ada hamzah setelahnya makanya dibaca panjang lima rokat kita akan berkontoh disini ada surah al-mursalat ayat 43 mungkin dari mas dan pak ada yang anda coba membaca dan mencari hukumat wajibnya dipersilahkan boleh untuk mat mat wajibnya ada di hani am timah yang bagian hani karena harokatnya pasro ketemu habis itu ketemu sama hamzah jadinya mat far lalu ada berhukum mat tobi'i yang karena ada non kasroh lalu ada hamzah setelahnya jadi di ayat ini juga sebelumnya tadi karena ada mat tobi'i disini sudah ada dari kata kulu lalu lamnya itu berharokat domah lalu ada waw sukun itu sudah ada mat tobi'i maka dibaca dua harokat tadi oleh masanya dibaca dua harokat kulu tidak melebihi dua harokat panjangnya dan ada washirobu juga begitu ada huruf ba disitu berharokat domah disusul setelahnya ada waw sukun ada mat tobi'i nya dua lalu ada hani awalnya non tersebut berhukum mat tobi'i namun karena dia setelahnya bertemu huruf hamzah maka menjadi mat wajib mat hasil lalu disusul bima juga mat tobi'i kuuntum tak maluna tak maluna juga lamnya mat tobi'i domah berharokat domah disusul waw sukun baik kita lanjut ke contoh berikutnya ini adalah surah ala 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 ayat 4 mungkin dari mas nabak disini ada yang ingin mencoba untuk membaca dan hukumnya dipersilakan baik-baik baik-baik kepada mbak lusnya dipersilakan oke makasih makasih matnya mat wajibnya ada di fajah sama kok ilun iya mbak sudah benar disitu memang ada disitu ada di fajah janya itu ada jafatah jah harukat fatah lalu ada alif ada bermat tobi'i yang disambung hamzah jadi kata janya disitu satu kata lalu diimbuh fa depannya jadi jah fajah itu satu kalimat yang sama lalu disitu juga ada kok ilun satu kata juga ada huruf kof berharukat fatah disertai alif ada mat tobi'i disitu dua harukat namun karena bertemu dengan hamzah dia menjadi mat wajib yang dibaca panjang lima harukat di Al-Quran kita juga selalu menjumpai ada tanda khusus disini misalnya ada seperti tanda mirip mirip petir tapi tidak petir melengkung biasanya juga ada yang lebih patah lagi tandanya menandakan dia ada mat wajib mutasel disitu disini ada contoh yang berikutnya ada surah al-muk ayat 30 dari mas nan ada yang ingin mencoba membaca sekaligus mencari hukum mat wajib mutasel beserta mat tobi'i di dalam silahkan sebelumnya suara saya terdengar 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 untuk mat wajibnya bima hukum sama bima in baik mas terima kasih mas mas sudah tepat disitu ada mat wajibnya bima hukum dan bima in jadi ada mim berhukum matobi yang ada setelahnya ada hamzah dan bima in bima ini juga satu kata ada mim matobi disertai dengan hamzah setelahnya dalam satu kata yang sama jadi jadi mat wajib tersebut seperti tadi penjelasannya juga merupakan mat wajib yaitu harus disambung dan dibaca panjang sepanjang 4 atau 5 harokat dan diperlukan konsistensi dalam bacanya disini mim disini dia berharokat dia dibaca panjang namun tidak boleh diputus hingga mimnya saja jadi bima dulu disambung dengan hamzah setelahnya makanya disebut dengan mat wajib matasil wajib bersambung adapun setelah mat wajib matasil terdapat bisa dibilang kembarannya atau pasangannya disini serupa tapi berbeda tidak semuanya sama disini ada mat jais mufasil yang mana secara pengertian jais itu berarti boleh dan mufasil itu bermakna terpisah jadi boleh terpisah maksudnya boleh terpisah disini adalah ketika kita membacanya kita boleh berhenti di potongan sepanjangnya sebelum kita lanjut ke yang bagian ada hamzah atau alif ini jadi mat wajib mufasil ini terjadi apabila terdapat mat tobi'i yang bertemu hamzah pada kata yang berbeda atau kalimah yang berbeda panjangnya juga dibaca panjang lima harokat atau empat atau lima harokat disini contohnya ada mim ya mim berhukum mat tobi'i ada mim fathah disusul dengan tanda alif dan setelahnya dia bertemu dengan hamzah atau yang disini di diwakilkan oleh huruf alif dan kata ini terjadi pada dua kata terpisah ada ma dan agna jadi dibaca panjang hingga lima harokat dan dia diperbolehkan membacanya terputus jadi maksudnya disini terputus apabila kita berhenti hingga mimnya saja dibaca panjang nanti selalu kita bisa menyambung ulang dari bacaan ini untuk lanjut ke setelahnya kita kita baca panjang hingga lima harokat disini juga ada fiha ahqaba fiha nya disini berhukum mat tobi'i setelahnya ada hamzah yang di diwakilkan dalam penulisannya disini ada alif ahqaba jadi dalam kata yang terpisah dalam dua kata berbeda yang mana sebenarnya secara sesuai pengertian diatas ini bertemu hamzah namun di al-quran biasanya untuk jahismu fasil ini dituliskan pada umumnya dituliskan bertemu dengan alif dan ada tandanya juga disini seperti tanda apa tanda melengkung begitu untuk membedakannya dengan marwajib otasil disini juga ada contoh lain ada in-nama anta jadi in-nama dan anta ini dua kata terpisah disini ada mim berhukum matobi'i lalu setelahnya ada hamzah atau yang tadi diwakilkan huruf alif terpisah di dua kata berbeda dipaca panjang lima harokat juga disini ada lemyel basu dibaca panjang lima harokat lalu ada huruf alif setelahnya jadi misalnya contoh boleh diputus boleh tidak boleh terpisah misalnya kita membaca lam yel basu nanti kita berhenti disitu jadi jadi dia dia tidak kita tidak memotong di suatu kata utuh karena yel basu dengan illa ini dianggap dua kata dua kata berbeda tidak berkaitan meski kadang lambas harap itu penulisannya ada yang terkesan terpisah jadi itu satu kata yang sama baik disini ada contoh surah al-hasir ayat 17 mungkin dari mas nabah ada yang ingin mencoba membaca sekaligus mencari hukum jaismu fasalnya dan kalau ada yang ketemu mat wajib juga bisa dan ada mat wabinya juga sudah mas nabah dipersilahkan baik baik dipercayakan pada maksudnya terima kasih kak kalau untuk mat jais unfasilnya itu ada di akibatahumah anahumah akibatahumah sama kalau untuk mat wajib mutasil itu ada di jazau ya sudah tempat sekali memang ada disitu ada mat jaisnya satu dan mat wajibnya satu jadi mat wajib mat jaisnya seperti yang mbaknya bilang disitu ada di akibatahumah anahumah disitu ada mim matobi lalu ada anahumah di kalimat yang berbeda atau kalimat yang berbeda jadi dibaca padahal maharokat setelah itu juga ada mat wajib disini di kata jazau tu zainya matobi dibaca panjang hingga lima karokat karena bertemu dengan hamzah di satu kata atau satu kalimat yang sebenarnya baik kita lanjut ke contoh berikutnya disini ada mbf anjang surah al-kafiyyat sebagas pada mas atau mbak boleh yang ini mencoba dipersilahkan barangkali saya bisa coba membantu disini ya jadi ayatnya disini ayatnya disini wahadakum biwarikikum هذه ilal madinete falyangzur ayyuhah azkatu aman falyaktikum birizkin min huwal yatalattof baiklah untuk ayat ini disini terdapat hukum jaismu fasilnya pertama disitu ada di disini ada fabang astu disitu ada sal esin maafsin berharokat domah disusul dengan waw sukun terus setelahnya makanya kan dibaca ini berhukum matobi'i setelah itu disusul setelahnya ada hamzah ahad ahadakum ini makanya dibaca lima harokat setelah itu ada hadihi disini ada berharokat kasrah kasrah matobi'i lalu setelahnya ada i ilah ini makanya dibaca panjang lima harokat jaismu fasil juga dan ada lagi mungkin disini ada ayyuha azka ada matobi'i lalu ada alif atau hamzah setelahnya di dua kalimat yang berbeda makanya dibaca lima harokat juga setelah itu ada mungkin itu untuk matjaismu fasilnya pun disini matjaismu wajibnya bisa ditemukan di liatasa alu disini di satu kata yang kalimat yang sama di atas alu ini satu kata atau satu kalimat yang sama sin fatah matobi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat yang sama makanya dibaca lima harokat setelah itu ada ko ilu ini satu kalimat yang sama juga ada kof berharokat fatah matobi'i harusnya dibaca dua harokat teman bertemu dengan hamzah setelahnya makanya menjadi lima harokat berhukum matjaismu tasib ini itu untuk mat wajib dan matjais yang ada di sisi suralka ini ada contoh yang terakhir untuk matjaismu fasil ada surah alba ka'olah ayat 13 barangkali dari mas danba ada yang membaca sekaligus mencari hukum matnya ini ya kepada mas dikutsal terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sukun jadi menarik sukun ini seperti kaedah mat atau kaedah panjang yang muncul akibat adanya huruf yang disukun setelahnya gitu dan ini termasuk sering juga dijumpai selain ada di tempat tobi'i, mat majib, dan mat ja'is muqasir tadi itu mat arli sukun ini juga yang kerap dijumpai di air-air dalam wapuan jadi mat arli sukun ini terjadi apabila mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakoh panjangnya disini ada tiga alif atau enam harokat jadi contohnya disini ada kata bit di ini mungkin pada awalnya dal tersebut dal berharokat kasroh disini itu dibaca dulu berhukum dia menjadi mat tobi'i karena ada dal berharokat kasroh yang setelahnya ada ya sukun namun ketika nun ni-nya tersebut diwakofkan maka kaedah panjang arli sukunnya muncul begitu jadi dibaca enam harokat jadi yang mungkin tadi bit di ini dalnya dua harokat disini menjadi enam harokat bit di begitu lebih panjang disini ada contoh lainnya ya ini ada jadi disini kita karena meme tersebut yang tadinya huruf hidup yang berharokat fatah namun karena dia diwakof maka dia berhenti sukun dan akhirnya muncullah kaedah mat arli sukun yang mana ta yang berharokat kasroh tadinya mat tobi'i yang awal dibaca panjang dua harokat menjadi enam harokat selain itu ada fawailulil musallin mungkin tadi kalau jika dibaca bersambung jadi musallina kalau disambung ke ayat setelahnya tidak ada wakof misalnya maka lam tadi lam kasroh tersebut berhukum at tobi'i karena dia berhukum kasroh dan ada ya sukun namun karena setelahnya ada huruf hidup huruf hidup yang men diwakof maka dia menjadi sukun dan lam yang tadinya mat tobi'i berganti hukum jadi hukuman arli sukun dibaca enam harokat panjang disini contohnya ada surah al-fatihah ya dimana pada surah al-fatihah ini juga di semua ayatnya ada di ujung ayatnya berhukuman arli sukun dan banyak lagi di ayat-ayat yang lain contohnya disini ada bismillahirrohmanirrohim jadi h disini yang awalnya tadi berhukum at tobi'i jadi panjang enam harokat karena ada mim huruf hidup yang di sukun di wakof dan akhirnya bersukun dia disini ada alhamdulillah robbil'alami ini juga disini ada mim yang berhukum kasroh ini dibaca enam harokat karena ada nun yang disukunkan arrohmanirrohim jadi dipanjang enam harokat jikalau kita tidak membaca wakof atau berhenti disini maka mim yang alamin ini ketika dibaca sambung ke arrohmanirrohim maka mimnya dibaca matobi biasa jadi misalnya alhamdulillahirrohmanirrohim jadi dua harokat gitu panjangnya jadi tidak berlaku ke matari'i sukunnya karena tidak di wakof ini juga dibaca enam harokat juga dan juga wa iya kanestain disini juga linnya juga matrimat arrohli sukun mungkin itu tadi untuk matrimat arrohli sukun yang dicontohkan nukir al-fatihah disini kita bergerak ke latihan untuk pertemuan malam hari ini jadi disini ada yang pertama ada surah Al-Kahfe 15 mungkin kepada Mas dan Mbak yang ingin mencoba untuk membaca sekaligus secara hukum baik matobi'i, matwajib, matjais, maupun matarit sukun di persyelahan terima kasih baik mbak, kepada Mbak Amit, jadi persyelahan oke makasih kak Alhamdulillahirrahmanirrahim Ada mat wajib Betasil Sama H, U, La, I Itu juga mat wajib betasil Terus ada Komunat takhudu Ada it takhudu Itu mat Tobi'i Terus Min duni Itu mat tobi'i Terus Duni'i Alihah Duni'i Itu mat Mat jais Menfasil Alihah 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 A-nya apa ya Masuk mat tobi'i bukan Iya bisa Oke kak Terus Tapi iya Iya mbak Oh oke kak Terus Laulah La Itu Mat tobi'i Ya Tuna Itu mat tobi'i Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya makasih kak Ya itu tadi Untuk surah Akhati ini Terdapat Berapa hukum Penaturi'i dan Wajib Lalu damat Jais juga Mungkin kita bisa Lanjut ke Pemhatian berikutnya Disini ada surah Zuma Ayat 3 Untuk Mas Terbayang Coba juga Seperti mbak Yang tadi Dan Bacaan ayat Bacaan ayat Baik Kepada Mas Dipari Di persyalat Alhamdulillah InsyaAllah Bismillah Ala Lillahi Dinnul Khalis Wall Lillahi Takhadu Min Dunih Alhamdulillah Saja Allah Saja Allah Setanyani Saja Allah Quань Saja Allah Saja Allah untuk mat untuk bacaannya yang pertama di sini lillahi din ad-din di mat matobi lalu di hohonya matobi juga halis waladhi matobi itu khodu-dumat topi mindu-dumat topi ini hiyaulia ihya matjah ismu matjah ismu munfasil matjah munfasil terus awliya ya mat mat wajib mutasil mamat mat mat wii ma'buduhum illa yuqarribu na yuqarribu mat tabi ih dibuna na ilallah nanya mat mat jah is munfasil zulfa mat mat tabi'i inna allaha yah humu bayna hum fi fi nya mat tabi'i ma'nya mat tabi'i juga hum fi fi mat tabi'i lagi yah talius yah talifun mat mat arid bisukun terus inna allaha lah mat tabi'i yahdi mat tabi'i lagi man huwaka biumat tabi'i mukhafara ini yang terakhir kurang-kurang tahu mas baik mas terima kasih ya sudah tepat untuk hukum-hukumnya jadi memang untuk tadi untuk kafpar ini sebenarnya bisa dibawangkan ke ke mat ini mat arid bisukun antara dia ada pak potpabi'i lalu kafarnya di wakufkan jadi maka dia bisa dibaca mat arid bisukun dan untuk mat arid bisukun sendiri sebenarnya ada berapa pendapat yang membacakan jadi tidak hanya 6 harokat bisa 2 bisa 4 bisa 6 namun pada umumnya memang yang 6 di kafpar ini bisa dibaca hingga 4 atau 6 harokat untuk enakin tadi juga ada disini ada ilah yang juga bisa dibolongkan ke mat tabi'i baik mas terima kasih sama-sama terima kasih mas dan lanjut lagi disini ada latihan yang satu lagi yang terakhir mungkin barangkali ada mas dan mbak yang coba surah khut ayat 7 sudah mas dan mbak di persilap terima kasih 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 Alif Lam bertemu Hamzah terus visitatil yang fitu matobi ii kastro bertemu ya terus yang ayami yang ya ya itu fasa bertemu Alif matobi ii tersebut ayami wu-mu itu kastro bertemu waw itu idogom bihuna ya idogom bihuna terus kawaka ingin dari wakana itu kan itu fadha bertemu Alif matobi ii kemudian al-mai itu al-mai itu al-mai itu al-qamaria alisambatum umim terus al-mai itu wajib potasil satu kata matobi ii a fadha bertemu Alif lalu ada Hamzah dalam satu kata terus liyabakluwakum kum ayyukum mimsukum bertemu Hamzah itu yukumim yang ikhfak apa ya aku lupa ikhfak syafawi nggak salah yang nggak dibaca dengung terus dan ini makin banyak ayyukum ahsan juga musukum bertemu Hamzah ya ikhfak syafawi ikhfak syafawi itu ikhfak syafawi kalau ikhfak syafawi itu selain mim terus terus amal itu kayaknya nggak termasuk nggak termasuk matobi nggak termasuk yang lainnya juga terus walaingkultah itu nonsukun bertemu kof ikhfak ya ikhfak lalu ada inna kum inna nyadu guna lalu ada mimsukun bertemu mim inna kumma itu dongomisli atau dongomimi terus ada mabu mabu itu kolkola kolkola sukro lalu ada apalagi oh itu doma padamu wawu matobi i su doma padamu wawu atau wii kemudian mim bak din unsukun bertemu bak ikhlaf lalu al-mauti al-kamariya kita bertemu mim lalu ada layaku punya itu doma padamu wawu itu matobi i kemudian lana lana itu guna lalu al-lazina ini enggak tahu ini masuk asamsi atau bukan soalnya al-lazina itu pada dasar terus kofaru in nah itu amada jaismu fasil dari matobi i yang luarnya doma bertemu wawu terus ada harokat setelahnya atau ada hamdha setelahnya dalam Jakarta lalu ada inna Hazra nunsukun bertemu ha itu kizar lalu ada hada illa itu matobi i bertemu hamdha di bedakata mada jaismu fasil berarti kemudian lainnya itu matobi i lalu doma ten bertemu mim itu kemudian mubin ini padang adit disukun iya kurang lebih gitu terima kasih iya sudah sudah sangat tepat ya sudah lengkap juga untuk hukum-hukumnya mungkin itu tadi untuk ayat di surahut ayat ujung ini ada berapa ada hukum matobi i juga banyak lalu ada wajib dan menjaisnya juga kita ada juga yang al-lazina itu bisa digolongkan ke samsiah sebetulnya oh itu bisa samsiah iya kalau disurah dimasukur terima kasih mas kalian untuk surah daya tujuh ini baiklah berikutnya kita disini ada sesi tanya jawab mungkin dari mas dan mbak ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini kita bisa berdiskusi untuk cari jawabannya bersama baik mas kepada mas khatim dipersilakan oke terima kasih atas kesempatannya saya ingin bertanya untuk hukum mat aridilusukun apakah kita itu bisa membacanya selain namharokah karena mungkin ada napasnya yang pendek atau memang cara bacanya mat aridilusukun cuma namharokah itu baik mas terima kasih untuk pertanyaannya jadi sejauh yang sempat juga saya baca dan pelajari sebenarnya terdapat beberapa ketutuan panjang itu ada 2 harokat 4 ataupun 6 namun memang itu tadi untuk masalah baca mungkin tadi ya seperti mungkin ada nafasnya apa nafasnya itu misalnya cukup di 2 atau 4 aja gitu namun yang penting dalam bacanya ini jika kita bacanya sudah di 6 harokat maka di ayat-ayat setelahnya dengan menerapkan aridilusukun juga maka harus 6 harokat juga jadi yang penting konsisten gitu tidak berubah di ayat-ayat tertentu 2 lalu 4 nanti ganti 2 lagi atau 6 gitu barangkali seperti itu mas memang pada umumnya kebanyakan memang di 4 atau 6 gitu panjangnya terima kasih terima kasih atas penjelasannya terima kasih mungkin untuk ya mbak dipersilakan mbak Rupi mungkin mau tanya saya sebenarnya gak tau sih mau nanya apa tapi saya agak bingung di tau kalau misalnya sesuatu itu mat tobi'i atau bukan misalnya yang kayak tadi A-nya itu mat tobi'i atau bukan atau namanya mat yang lain gitu sih kayaknya saya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gimana apakah apakah semuanya itu mat tobi'i apakah semuanya ya gitulah semoga bisa ditangkap walaupun kayaknya gak bisa ditangkap karena gak jelas kliennya maaf kira-kira bisa ditangkap gak pertanyaan saya bukan pertanyaan ketidakjelasan ini kebingungan saya bisa mbak insya Allah bisa jadi pertanyaannya begini mbak ya jadi kayak contoh yang alihah tadi itu yang A-nya ya iya yang ada tanda seperti tegak begitu ya iya itu masuknya mat kayaknya ada mat lain iya ada hukum yang berbeda gitu ya sepertinya iya oke baiklah saya coba jawab mungkin barangkali ini masih juga terbatas dengan keilmuan yang ada jadi untuk alihah yang tadi itu sepertinya gimana tadi ini kayak tanda-tanda yang berdiri ini jadi saya tadi sempat juga cari-cari juga informasinya bahwasannya sebenarnya itu bisa itu tergolong mat Tobi juga karena menurut saya juga yang mana mat Fari ini sendiri kan jadi selain yang mat Tobi hukum yang satu lagi menurut mat Fari ya kalau ada mat-mat yang lain gitu itu bagian dari mat Fari yang mana kejadiannya kebanyakan mat Fari ini adalah dari mat Tobi yang bertemu dengan kejadian-kejadian yang berbeda gitu yang mana pada dasarnya tabiat atau sifat asli dari mat tersebut memang merujuk ke mat Tobi jadi mungkin yang seperti kata mbak tadi alihah atau ayam Fathah ini sebenarnya itu tergolong ke mat yang dasarnya itu mat Tobi itu sendiri jadi ada Fathah bertemu alif misalnya untuk tanda-tanda yang seperti ini barangkali sih sebenarnya begitu mbak maksudnya kayak memang dia pada dasarnya merujuk lagi ke mat Tobi gitu namun karena hal-hal tertentu seperti ketemu huruf hidup yang dimatikan ketemu Hamzah di kalimat berbeda atau Hamzah di kalimat yang sama jadi ada hukum masuk dia ke hukum mat Fari gitu tapi memang itu tadi si dasarnya ada di mat Tobi mungkin barangkali bisa menjawab pertanyaan izin menambahkan mungkin Arfi iya iya benar Arfi itu dasarnya mat Tobi tapi sebenarnya ada hukumnya di mat Fari salah satu dari 13 itu cuma kita belum belajar jadi mungkin dari itu bisa atau mau tak kasih tahu dulu apa nama hukumnya mungkin aku kasih tahu ya nama hukumnya itu mat Tobi jadi ada A I U yang panjang alif itu itu masuk mat Tobi jadi kalau ketemu itu hukumnya masuk mat Tobi itu pengertiannya juga mat Tobi bukan bukan selain mat Tobi gitu jadi ya mat Tobi yang panjang gitu intinya kurang lebih gitu sih tapi untuk jelasnya nanti mungkin minggu depan kalau nggak salah itu mat Tobi oh iya makasih Kak Arfi sama Kak Husin mungkin saya mau nanya lagi berarti kalau misalnya mat wajib mat Tasil itu mat Tobi juga ya pada dasarnya jadi ya sebenarnya itu tadi memang karena dia mat Tobi awalnya lu bertemu Hamzah tadi ya di kalimat yang sama jadi yang tadi mat Tobi yang awalnya dua harokat tadi bertukar jadi gimana ya bukan bertukar mungkin lebih mat Tobi yang bertemu bermacam situasi menjadi hukum-hukum at-paraisi gitu jadi kayak itu sih memang oh oke bisa diungkap terima kasih terima kasih Kak terima kasih semoga seperti mat Tobi ini yang mana menjadi dasar bertemu dengan bermacam kemungkinan bisa ketemu Hamzah bisa ketemu koruf hidup yang disukunkan dan bermacamnya semoga dia menjadi hukum mat-mat yang ada di mat Farih makanya mat Tobi tadi juga disebut sebagai mat asli mat asal asal dari mat-mat yang lain oke itu untuk pertanyaannya terima kasih Mbak sekali lagi mungkin mungkin apa kalau ada pertanyaan dari Mas dan Mbak terima kasih mungkin ada dari Mas dan Mbak yang ingin ditanyakan terkait matri pada malam hari ini atau mungkin sepertinya sudah cukup mengakili pertanyaan-pertanyaan dari Mas dan Mbak sebelumnya berhubung juga waktunya sudah pukul 9.20 menandakan sudah lewat dari jadwalnya barangkali sesi tanya-jawabnya dicukupkan dulu untuk pertanyaan tadi dan sebelum saya tutup saya ingin mohon maaf apabila dalam penyampaian matri pada malam hari ini terdapat banyak sekali kesalahan atau keliruan dan barangkali ada hal yang kurang mengenakan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya sebelum itu mungkin bisa Mas dan Mbak bisa mengisi feedback untuk pertemuan pada malam hari ini baiklah sekian untuk pertemuan malam hari ini kita tutup dengan doa kawaratul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih semuanya 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 semuanya